Inilah visualisasi proyek pembangunan SkyBridge atau Jembatan Multiguna yang ada di kawasan Tanah Abang Jakarta, Pusan. Proyek ini terbagi atas 4 zona, mulai dari zona A, B, C, dan D, dengan masing-masing jarak per zona 100 meter. Desain Jembatan Multiguna Tanah Abang dirancang sebagai salah satu bentuk penataan pedagang kaki lima, pejalan kaki, serta transportasi umum di kawasan Tanah Abang. Sejak 3 Agustus lalu, zona A tengah dibangun di kawasan Bloki Tanah Abang, pengocoran tanah dan aspal dilakukan untuk memasang fondasi jembatan. Jadi kita bagi 4 zona, kan panjang jembatannya itu plus minus 400 meter ya, jadi dibagi per pekerjaan itu per 100 meter. Nanti kalau pekerjaan per 100 meter ini sudah selesai, kita akan moving ke sebelahnya. Untuk lancaran proses pembangunan selama proyek berjalan, lalu lintas jalan Jati Baru ditutup pada pukul 4 pagi hingga 7 malam, dan pukul 7 malam hingga 4 pagi. Meski telah dibangun sejak sepekan lalu, namun para pedagang di kawasan Jati Baru mengaku belum mendapatkan sosialisasi terkait pengerjaan GPM. Mereka mengharapkan adanya sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta, karena pembangunan tersebut sangat mempengaruhi penurunan jumlah pengunjung tanah abang, dan mengganggu aktivitas niaga para pedagang. Kalau untuk informasi sih kita baru denger-denger dari orang aja ya, maksudnya dari kayak tetangga, atau kayak yang disini katanya mau ada sosialisasi. Cuma dari segi pemerintahnya juga belum ada secara langsung bicara kepada pedagang. Kalau menurun sih yaudah pasti menurun ya, soalnya kan lebih terganggu, terganggu lah sama orang kerjaan gitu. Jadi orang mau belanja juga agak gak tahu gitu jalurnya kan. Menurut perencanaan, pembangunan GPM akan rampung pada tanggal 15 Oktober 2018 mendatang.